hai oke Halo teman-teman balik bareng aku dan pada video kali ini gua bakal mencoba sebuah ethon yang bernama pilar dan ia kita bakalan langsung saja showcase ke etho nya Oke jadi disini ada dua ada squatches dan juga stonecutter dan untuk crafting si pilarnya kalian butuhin blog eh misalnya stony nah stone terus Kalian tinggal taruh di sini di stonecutter terus kalian tinggal taruh stone di sini dan maka kalian bisa mendapatkan stone pilar ya temen dan ya seperti ini dan berlaku untuk blog yang lain ini enggak tahu blog apa saja yang berlaku ya gua cuma nemuin blog yang yang ini yang maska untuk saat ini masih berlaku gitu ya temen-temen ya kita bakal coba untuk satu-satu ya tonton blognya kita bakal ambil semuanya gitu nah Oke jadi ini toang yang gua temuin saat ini eh kalian misalnya cari di slash gif nah epi misalnya gini terus kalian ketik pilar pilar nah disini ini iya gua cuman nemuin segini toang untuk sementara pilar-pilarnya ya temen-temen dan ya kita bakal coba yang disini pertama yaitu quartz pillars kita bakal taruh disini dan dia maka jadilah seperti ini eh ya ini kayak pager gitu bisa ngetukin mana eh mana tengahnya dan juga mana yang atas itu nah jadi seperti ini kita bakal lanjutin dulu jadi seperti ini ya temen-temen mana atasnya dan juga mana bawahnya kita bakal time setai dulu dan selanjutnya disini ada stone pillars kalau kita taruh kita sama bisa ngikutin yang mana bawah dan juga mana atas dan penampakannya seperti ini ini mirip eh 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 bentar Oh stone brick cuman bedanya ini stone ya temen-temen teksturnya ngambil dari stone terus disini selanjutnya ada granit pilar kalau kita taruh jadinya seperti ini ya temen-temen nah kita bakal tinggiin nah jadi seperti ini teksturnya selanjutnya disini ada dioret pilar kalau kita taruh eh jadi seperti ini nah oke jadi seperti ini kalau kita taruh dioretnya selanjutnya disini ada sandstone pilar kalau kita taruh jadinya seperti ini ya temen-temen nah jadi seperti ini terus selanjutnya disini ada andesit pilar kalau kita taruh juga sama mirip stone kalau gua bilang teksturnya ini dan ya cuman beda sedikitnya itu lebih gelap untuk andesit selanjutnya disini ada polisit blackstone pilar kalau kita taruh disini nah oke jadi seperti ini atun dan Oh satu lagi ini addon itu bukan entitas ya kita bloknya ya ini 100% blok dan bukan entitas selanjutnya kalau kalian misalnya benar kita bakal ambil ini dia nah harusnya sih ini bukan entitas terus kalian untuk cari hancurinnya biar dapet sipil harusnya kalian cuman butuhin silk touch nah silk touch terus selanjutnya kalian butuhin and the siapa envil dan enchant picket kalian menggunakan silk touch ya tentu nah silk touch terus selanjutnya kita bakal seleskimo ds seleskimo oke oh bentar nah seleskimo ds nah jadi seperti ini terus selanjutnya kita bakal hancurin bloknya nah oke kita bakal tunggu dan ya maka kalian bisa dapat bloknya sementara kalau kalian hancurinnya enggak pakai silk touch jadinya kalian enggak bakal dapet bloknya ini kok dapat bloknya ya harusnya sih enggak dapet sih kata penjelasannya mungkin kita harus mulai dari atas kota pecil itu ya ya enggak tahu lah tapi katanya sih di em di keterangan etonya itu iya kita harus hancurin pakai silk touch biar dapat barangnya gitu biar enggak dapat bloknya gitu ya temen-temen eh kayaknya ada yang salah sedikit deh benar-benar kita bakal taruh di sini Oh ternyata untuk poliset blackstone pillars yang seperti ini nih yang tanpa atasnya gitu ini enggak bisa ditaruh ya temen-temen nah nggak bisa ditaruh ya Oke ternyata nggak bisa ditaruh dibawah kita bakal ambil Oh enggak ada lagi dong mungkin kita bakal hancurin yang sini aha kita bakal coba ambil Oh ini dia nah ini nggak bisa ditaruh digress harus dia ada pangkuannya seperti ini nah ini juga bisa di mungkin bisa dibuat variasi gitu jadinya jadinya seperti ini kita bakal ambil ini siapa ehm stone pillars biasa kita bakal patas terus kita bakal taruh di sini kita bakal hancurin nah kita bakal dapet ehm ini dia stone pillars yang biasa enggak ada min-min top-topnya gitu terus apa bedanya namanya Oh mungkin beta itunya toang ya kodenya ID nya gitu nah jadi seperti ini kalian bisa buat variasi kalau di survival atau kalau di kreatif apakah bisa ataukah enggak dan ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa bye bye ЕН NYкие E E